Ragu atas integritas pemilu Pembicaraan di media sosial dan media daring hingga sepekan lebih setelah pelaksanaan pemungutan suara masih diramaikan topik dugaan kecurangan pemilu Menurut analisis percakapan oleh drone EMPRID, mayoritas atau tepatnya sebanyak 75% bernada negatif Mereka menyoroti berbagai ketidaknormalan dan keganjilan dalam pelaksanaan pemilu 2024 Sentimen negatif tersebut menunjukkan sikap skeptis terhadap integritas pemilu Kegagalan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam mengelola data suara yang dapat diandalkan turut mempertebal ketidakpercayaan Alih-alih memenuhi fungsi sebagai alat bantu transparansi penghitungan suara sistem informasi rekapitulasi atau sirekap justru meresahkan Di sana sini terjadi kesalahan konversi hasil suara dari tempat pemungutan suara atau TPS ke sirekap yang sedianya digadang-gadang menggantikan sistem penghitungan manual berjenjang Kesalahan yang terjadi di ribuan TPS itu lantas memanti kecurigaan ada kesengajaan sebagai bagian dari desain besar pengondisian proses pemilu untuk memenangkan calon tertentu Berdasarkan percakapan di dunia maya pula, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu semakin kuat oleh pola institusi pengawal pemilu Badan pengawas pemilu atau bawaslu dinilai tidak sigap dan lamban dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan Di saat yang sama, kelompok masyarakat sipil jaga pemilu juga membeberkan temuan beragam pelanggaran dalam proses pemilu 2024 yang mendukung skeptisisme publik itu Dengan segala keterbatasan karena dilakukan secara sukarela tim jaga pemilu menguak pelanggaran yang terjadi di seribu TPS Ada tiga dugaan pelanggaran terbesar Berdasarkan bentuknya yakni Penggelembungan suara salah satu pas londop 5% tidak boleh mencoblos 11% dan salah input data di platform rekapitulasi serekap milik KPU 11% Lima pelanggaran lainnya yang cukup signifikan meliputi politik uang 9% Pencoblosan ilegal 7% Bermasalahnya daftar pemilih tetap 6% dan upaya membatasi pengawas pemilu bekerja Serta pelaksanaan pencoblosan yang bermasalah 5% Jika dikategorikan menurut jenis pelanggaran Dugaan pelanggaran pemilu yang didapat dari temuan jaga pemilu Sekil Presiden, pelanggaran di masa kampanye, pendaftaran, hingga ketidak netralan aparat Melihat perjalanan proses pemilu, keraguan terhadap integritas pemilu memang amat berhalasan Bukan hanya pelanggaran, pengabayaan demi pengabayaan Terhadap indikasi pelanggaran, terus-menerus dipertontonkan Banyak yang sudah hilang asa bahwa keadilan akan bisa ditegakkan Contoh yang paling gamblang adalah temuan surat-surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan pemilih di banyak TPS Jelas sekali, surat-surat suara itu sengaja dicoblos lebih dulu Nyatanya, tidak ada satupun terduga pelaku kejahatan pidana pemilu tersebut yang dimintai pertanggung jawaban Jangankan ditangkap, ditelusuri saja belum terlihat Walau begitu, masih banyak pula yang tetap gigih berjuang Bagi mereka, mendapatkan keadilan berangkali hanya bonus Lebih penting lagi, membeberkan kepada publik berbagai indikasi kecurangan pemilu 2024 Yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif Para pejuang demokrasi itu ingin membuka mata publik selebar-lebarnya Bahwa proses pemilu berjalan tidak baik-baik saja Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!